Assalamualaikum, pagi ini aku mau ricook resep yang kemarin baru dibagiin sama dokter Tan, yaitu sup telur Untuk kentangnya ini aku pakai kentang ukuran sedang 2 butir Setelah dicuci bersih, kemudian potong tipis, lalu kukus sampai matang Sambil nunggu kentangnya matang, kita siapkan dulu kuah kaldunya Ini aku pakai stok kaldu ayam kampung yang kemarin baru aku bikin Kemudian masukkan minyak ayam sebagai lemak tambahan Ini aku ada stok minyak ayam yang aku bikin kemarin juga Kemudian ini aku tambahkan air 200 ml Jadi totalnya air sama kaldu itu 400 ml ya untuk kuahnya Ini udah empuk ya, udah matang, mau aku tunggu bentar supaya agak dingin Nah setelah selesai dikupas, ini mau aku haluskan kentangnya Jadi kentang lumat, karena nanti fungsinya untuk mengentalkan kuah kaldu ayamnya Nah untuk menghaluskannya, ini aku pakai saringan kawat supaya benar-benar lembut Kalau pakai garpu itu kan nanti masih ada yang kasar ya Jadi aku pakai saringan kawat aja Setelah kaldu nya mendidih, ini mau aku langsung masukkan kentang lumatnya Namun ya Nah misalnya kalo masih di awal ini 했is tekan sejukstoffnya MPAC atau usia 6 bulan itu gak harus ya telurnya 1 butir atau 2 butir bisa dicoba dulu, diberikan 1 sendok dulu untuk tes nanti ada alergi atau enggak, atau ada reaksi atau enggak nah gimana kalau misalnya anaknya alergi telur ayam itu bisa diganti ya dengan telur puyuh misalnya nah kalau misalnya gak ada reaksi alergi, nanti telurnya boleh ditambahkan secara bertahap nah ini setelah telurnya dikocok langsung aja, masukkan ke dalam kuah kaldu ayam sambil terus diaduk, supaya nanti bentuknya berserabut panjang-panjang karbonya udah lemak tambahannya udah, proteinnya juga udah, nah tinggal sayur ya berarti ya, ini aku mau skip aja sayurnya, kalau misalnya bunda di rumah mau ditambah sayur boleh bisa tomat, bisa wortel, bisa yang lain ini tadi kan aku pakai kaldu ayamnya itu 400 mili tambah kentangnya 2 butir ini totalnya jadi 500 mili sup telur, ini mau aku jadikan 2 porsi untuk hari ini dan besok yang satu di mangkok saji dan satunya lagi di wadah bertutup tinggal masuk kulkas lalu besoknya kalau mau disajikan tinggal dihangatkan terlebih dahulu di atas kompor sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax